transfer ke bintang 4 itu ternyata mahal banget ya kita transfer ke mega garcom yes oke kembali lagi channel mas gaming channel free pelayanan rajin menampuhannya untuk kampasan oke sekarang kita ada di server China ya oke ini ada di server induk dan di video kali ini kita bakal start transfer ya kita bakal start transfer si shiny megagardeku ya yang udah bintang 8 itu kita transfer ke si mega garcom ya mega garcom ini masih belum bisa ya aku pengen segera evo dia cok ini cuma 181 oke ini aku masih punya banyak poke shard pokemon S plus ya masih ada banyak uh itu ada garcom juga ini nanti mungkin aku transfer ke Z-move aja gitu ya kalau misalkan nanti aku mau Z-move-in ya ini ke level 90 masih ya lumayan lama cok oke kita cari untuk koin either paradisnya dulu kita tinggal eh apa ngeblitz ngeblitz aja harusnya udah cukup sih ya terus kita tes sih eh kita tes sih mega garcomnya kalau bintang yang 8 kayak gimana ini udah sama ya patchnya oke udah transfernya aku yang non-permanen ya karena yang permanen masih belum dapat masih belum dapat ininya masih belum dapat tiketnya sebenernya dapat tiketnya ini 8 hari lagi nih bilangnya ya 8 hari lagi dapat tiket ya tapi aku temporary aja disini cok ini 1200 diamond ya 8 shard merah 24.000 ini either paradis coin 24.000 arena coin kalau kalian dari bintang 12 transfer ke bintang 4 itu ternyata mahal banget ya kita transfer ke mega garcom yes 40 detik nah kalau yang di server global itu untuk start transfer yang permanennya itu ada tulisannya nih masih 88 hari lagi mungkin 88 hari lagi kita baru dapat ya yang pokemon s plus untuk yang di server cina ini tinggal 8 hari lagi sebenernya kalau aku nunggu besok bisa gratis ya nggak usah buang-buang ini tapi karena aku nggak sabar cok ya kita langsung transfer aja yang non-permanen toh nanti tinggal kalau misalkan mega garcom yang nggak word juga kita bisa reset lagi ya terus kita start transfer ke yang lain nanti yang permanen pengen ku sih ke ini ya miraidon cok cuman aku nggak tahu segege apa miraidon ya untuk sekarang aku masih belum punya ini belum punya gambaran miraidon bakalan kayak gimana oke tapi nanti kalau misalkan bagusan champion pikachu ya aku lebih pilih ambil champion pikachu ya oke ini kita transfer yes oke sekarang mega garcom ku yang bintang 8 mega garcom ku yang bintang 8 mega garcom itu pakenya p-attack jadi harusnya kita masukin yang tambahin p-attack cuman aku nggak punya jok health item ku pas-pasan banget oke kita cobanya di adventurut ya kita coba di AR oke semoga bisa menang lawan ini jok oke sekarang mega garcom ku yang bintang 8 ini sebenernya shenny mega gardeku bisa aku ini nih bisa aku pindah ke yang lain ya aku pindah ke mega tiranitar kek biar ada sacred sandstorm ya ini walaupun cuman bintang 4 tapi kalian bisa pakai si sandstorm ya walaupun dia cuman bintang 4 jok dia juga bakal nge-kombo sama garcom ya oke kita coba pakai si mega tiranitar aja ya oke yes semoga kita bisa lolos sebenernya aku cuman kurang demek sih ya kalau yang di server induk ini ya server cina ini aku cuman kurang demek doang jok ini kalian lihat AR nya itu ada 2 buff loh bayangin cok ya buff nya ada 2 hmm mega tiranitar nya langsung mati di ronde 1 cok mega tiranitar udah beneran gak ada harga dirinya lagi guys belum nyoba kombonya ya ini set habis skill 2 dia gak sembunyi ya mega garcom habis skill 1 juga gak sembunyi mungkin habis ultimate nanti kita coba lihat apakah habis ultimate dia bisa sembunyi oke gak apa-apa serang aja eternatus eternatus gak apa-apa oke eternatus oke ini ya mega garcom kita lihat demek dia berapa kita kill buff yang belakang dulu si numel nya ya oke 4,5 juta langsung mati langsung apa musuh battlefield musuh langsung jadi pasir dan mega garcomnya gak sembunyi ya tapi dia kayak di sekujur tubuhnya ada kayak pasir yang terbang-terbang cok itu nurunin hit rate musuh ya jadi kalau misalkan ada musuh yang mukul si garcom itu ada kemungkinan serangannya gak masuk cok ya serangannya jadi 0 hmm sekali diserang sama hauluka mega garcom langsung mati cok emang kalau kalian beneran mau sembunyi ya mau sembunyi mega garcomnya mau sembunyi itu harus maksimal ya guys ya harus bintang 11 terus z move cok ya harus bintang 11 dan z move oke tapi karena aku pakai mega garcom bintang 8 demekku itu beda banget sama shaini mega garde yang bintang 8 ya ini kalau bisa mempertahankan si mega tiranitarnya kayaknya ee mega garcomnya bakalan lumayan keren cuman kayaknya efek yang bareng si mega tiranitar itu itu aku gak tau ya ada di bintang berapa ya kita coba lihat dulu cok aku jadi penasaran gitu oke aku jadi penasaran efek yang bareng mega garcom itu yang bareng si mega tiranit itu masih ada atau enggak gitu guys oke kita coba ee tengok pasifnya ya oke halo teknologi inggris ee age dragon kalau setiap ada pokemon dengan tipe dragon atau tipenya ground itu bakal naikin kritikal demeknya si mega garcom sebanyak 5% jadi kalau aku tadi kan ada dragonnya ada eternatus terus groundnya ada si mega tiranitar jadi kritikalnya nambah 10% dan untuk dirinya sendiri karena dia dragon ground itu nambah juga 5% jadi 15% total kritikal demeknya kalau kalian bawa 3 pokemon dragon ground ya hunting world smell world ignore the front and rear restrictions against the enemy oke bukan bukan ini ya 6 star desert fury for every 10% current anger increase critical strike oke setiap 10% rage kalian atau ultimate kalian nambah itu bakalan nambah 2% p attack sama 2% damage reduction sama 2% critical hit ya oke jadi kalau full itu nambah 10% 10% critical 10% damage rate sama 10% p attack full anger trigger desert earthquake permanent increase critical strike 5% oke nah untuk pokemon dengan tipe ground itu bakalan dapet dodge 20% kalau misalkan ada di sandstorm wither ini salah satu kombonya sama mega tiranitar ya jadi semua pokemon dengan tipe ground itu bakal dapet dodge 20% ada kesempatan untuk musuh itu serangannya jadi 0 efek bintang 8 nya ketika hp nya dibawah 50% untuk pertama kalinya dia bakalan langsung lari ya desert runway jadi dia bakalan langsung ternyata bintang 8 itu dia bisa sembunyi tapi harus darahnya dibawah 50% and the next time you take the initiative to attack every time you have 1 more dragon earth you will attack by yourself strike anger oke berarti bintang 8 nya ada desert runway ya untuk efek dari bintang 11 nya apa efek bintang 11 nya apa bang efek bintang 11 nya si mega garcom after the 1 st3 rd oke untuk ultimate pertama dia bakalan ngeluarin ini ya tongdi aku gak ngerti tongdi ini apa cok tongdi ini yang kayaknya yang pasir tadi ya apa ya during the tongdi peraduin attacking it can attack any enemy target underground causing 200% oh dia bisa nyerang dari bawah cok oke kalau misalkan udah bintang 11 mega garcom bisa nyerang dari bawah nah untuk desert runaway nya itu kalau kalian gak Z move in itu cuman bisa 1 kali mungkin kalau di Z move itu bisa 2 kali ya atau 3 kali gitu dia bisa sembunyi sama kayak si nekrosma ya nekrosma itu kan bintang 11 nya juga masih bisa sembunyi ya tapi tadi aku gak ngerasa si mega garcom nya itu sembunyi deh kita coba cek lagi ya oke kita coba cek lagi apakah kalau darahnya pertama kali di bawah 50% beneran dia bisa sembunyi atau mungkin harus bawa pokemon ground kah oke nah ini loh ini udah di bawah 50% tuh kan ketika darahnya di bawah 50% dia bakalan sembunyi ke bawah cok nah terus pas dia mau jalan itu dia baru nongol lagi oke setelah ultimate dia bakal jadi kayak ini nih oke tapi dia ya gak ada dead immune ya dia cuman bisa desert runaway doang dan harus ada kayaknya ya tetap harus ada Z move jadi sebenernya mega garcom bisa di one hit sih ya kalau misalkan kalian beneran langsung one hit mati ya tapi kalau darahnya itu sisa dan di bawah 50% dia bakalan lari oke mungkin itu harus beneran di kombo sama Z move deh biar dia bisa dan harus bintang 11 ya jadi nanti mega garcom nya walaupun dia ada di dalam posisi sembunyi dia tetap bisa nyerang dari bawah oke itu ya cok ya untuk mega garcom bintang 8 cok gimana menurut kalian coba tulis di kolom komentar oke aku cukupin sampai sini cok kalau kalian suka dengan video klik like share kalau kalian suka dengan game game sepertinya jangan lupa subscribe thanks for watching see you next video salam apas gaming bye 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 bye